Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui anda secara virtual Dan kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah Berupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan anda Dan apa kabar semuanya mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan baik-baik saja Banyak cara untuk memperbaiki taraf hidup seseorang Dalam tanda gotip memperbaiki taraf hidup seseorang itu banyak sekali versinya Ya dari memperbaiki pendapatan, kemudian memperbaiki karir Dan juga memperbaiki status sosial dalam kehidupan bermasyarakat Tentu banyak cara untuk melakukan semua itu Dan salah satu cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat modern Adalah dengan melanjutkan studi atau melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi Banyak sekali masyarakat-masyarakat di dunia modern ini yang tentunya berbondong-bondong Untuk mendapatkan gelar, bahkan tak jarang mendapatkan gelar sampai yang level tertinggi Sampai dokter atau S3 Tetapi di satu sisi banyak sekali sarjana-sarjana atau bahkan dokter sekalipun yang masih menganggur Karena memang lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan output yang dihasilkan dari status sarjana mereka Kita banyak menemukan bahwa banyak sekali sarjana-sarjana yang tentunya digaji dengan sangat tidak layak Dan ini menjadi sebuah ironi Karena memang sebetulnya tujuan dari memperbaiki taraf hidup seseorang dalam rangka melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah Tentunya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat Dan juga ini berbanding lurus dengan pendapatan yang mereka dapatkan nantinya Tetapi keadaan mengatakan bahwa tidak semudah itu Karena memang ya ada banyak faktor Salah satunya adalah faktor keberuntungan, faktor mental dan juga lain sebagainya Tetapi di satu sisi yang unik adalah Ada juga lulusan dari non-kesarjanaan Yang tentunya tidak terlalu memikirkan hal ini Nah lulusan itu adalah lulusan di pondok pesantren Kita banyak mengetahui bahwa lulusan pondok pesantren itu rata-rata tidak terlalu memikirkan Tidak terlalu risih, tidak terlalu resak dengan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka lulus Bagaimana karir mereka, tidak Nah kenapa ini bisa terjadi? Ayo kita diskusikan di video ini Dan kita lihat seperti apa profil pesantren Dan pesantren itu seperti apa Ini akan kita coba kaji Ayo kita putar dulu intronya Ya pada dasarnya pondok pesantren itu dibedakan menjadi tiga kategori ya Ada pondok pesantren Salaf Biasanya pondok pesantren Salaf adalah pondok pesantren yang berfokus kepada ilmu-ilmu keagamaan Ataupun bidang-bidang keagamaan Hanya berfokus kepada bidang keagamaan saja Dan biasanya pondok pesantren Salaf itu memang lebih diorbitkan bagaimana mencetak kader-kader ulama Kemudian bagaimana dia terfokus kepada kajian-kajian seperti masalah fikih, masalah ketauhidan, dan lain sebagainya Tetapi ada juga pesantren yang berfokus kepada pesantren yang berfokus kepada sisi keduanya Ya tentunya banyak sekali pesantren modern yang ada di Indonesia ini Dan ada juga pesantren yang berfokus kepada tahfidul Quran atau pesantren tahfid atau hafidoh Dimana biasanya pesantren ini lebih terfokus kepada mencetak penghafal Al-Quran Baik itu laki-laki ataupun perempuan Sebagai bentuk bagaimana mereka merefleksikan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab suci yang tentunya Bisa dihafal dengan mudah dan tentunya banyak masyarakat yang berminat Dan kita banyak menemukan bahkan usia-usia dini itu banyak yang menghafal Al-Quran Jadi menurut secara gambaran generalnya pesantren itu kan dikategorikan menjadi tiga bagian tersebut ya Ada pesantren Salaf, ada modern, dan juga ada pesantren tahfid Kalau kurang silakan ditambahkan Kemudian apa yang disebut dengan pesantren? Dan biasanya pondok pesantren itu ada beberapa indikatornya Bagaimana sebuah lembaga disebut pondok pesantren Yang pertama tentu ada Kiai Yang merupakan peran sentral dalam mengatur dan dalam memanajemen kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren tersebut Kemudian ada santri, pastinya itu Ada siswa atau santri Kemudian ada kegiatan baca kitab kuning Dan ada asrama Kemudian ada masjid atau musyola Nah biasanya kelima indikator tersebut merupakan cikal bakal Sebuah lembaga bisa dikatakan menjadi pondok pesantren Ya tentunya banyak sekali indikator-indikator lain yang tidak bisa saya sebutkan Tetapi biasanya lima indikator tersebut merupakan indikator yang wajib dipenuhi Ataupun wajib ada ketika lembaga ingin disebut dengan pondok pesantren Baik itu pondok pesantren Salaf, modern atau juga pesantren Tafid Nah kita kembali lagi kepada pertanyaan Karena kenapa sih banyak lulusan pondok pesantren yang tidak terlalu risau Bagaimana masa depan mereka Bagaimana nanti karir mereka ke depan Dan bagaimana mereka akan bersaing dalam dunia persaingan yang begitu kompleks seperti ini Ya kita mengetahui sendiri bahwa dunia modern hingga saat ini masih terus memperebutkan gelar-gelar yang tentunya banyak sekali menuai apa ya Istilahnya itu banyak masyarakat yang memang terobsesi untuk mengejar gelar yang tentunya gelar kesarjanaan Bahkan dalam nenda kutip ada juga oknum-oknum yang hingga membeli ijazah demi untuk mendapatkan gelar Ya tentunya tujuannya pasti berbeda-beda Tetapi dalam video ini kita akan berfokus kepada lulusan pesantren itu tidak terlalu kepikiran Apa yang akan mereka jalani nanti ketika mereka sudah lulus dari pesantren Karena kenapa? Karena begini Di sarjana-sarjana atau lembaga-lembaga yang non-pesantren Itu biasanya karakternya memang agak kurang dalam hal ini ya Saya tidak mengatakan bahwa lulusan non-pesantren itu merupakan orang yang kurang mental Tidak, ya mereka juga bagus Ada yang ikut organisatoris, ada yang menjadi pengurus parpol bahkan Tetapi di pesantren itu ada hal-hal yang tidak ditemui di lembaga-lembaga yang non-pesantren Contohnya begini Di pesantren itu sistemnya adalah asrama, mukim Mereka mukim di situ, ya mereka mukim dengan latar belakang yang berbeda Dari daerah-daerah yang jauh bahkan dari luar negeri sekalipun Itu mukim di pesantren Dan di pesantren itu sejak dini, sejak awal masuk di pesantren Sudah diajarkan bagaimana rasa tanggung jawab Jadi di pesantren itu tanggung jawabnya sangat besar Ya bagaimana mereka masak sendiri, cuci baju sendiri Mereka tidak manja Dan mereka akan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga Dan satu hal lagi di pesantren itu Kedisiplinan sangat diutamakan Anda kalau misalkan pegang HP, bawa HP di pesantren Itu bisa melanggar dan itu merupakan pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran berat Apalagi berduaan dengan lawan jenis Nah inilah yang tidak ditemui di beberapa lembaga non-pesantren Kita banyak mengetahui lah berita-berita bagaimana lembaga-lembaga non-pesantren itu Ada hal-hal yang tidak diinginkan Kemudian terjerumus kepada pergaulan bebas dan seterusnya Tapi di pesantren tidak Ya memang ada sih beberapa pesantren yang tentunya itu hanya oknum saja Tetapi memang karakter-karakter yang dihasilkan dari lulusan seorang pondok pesantren atau santri Itu memang berbeda Mereka seolah-olah siap pakai di situ Kemudian di pesantren juga ditekankan bagaimana mereka memanage waktu Ya tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia di pesantren Dari mulai subuh sampai matahari terbenam lagi Di pesantren itu termanage dengan baik waktunya Mulai dari barjamaah, kemudian sekolah madrosah, ngaji kitab kuning Setelah itu musyawaroh Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memang terorganisir dengan baik di pondok pesantren Ya entah itu pesantren salaf, modern, bahkan pesantren tahfit Ini yang tidak ditemukan di beberapa lembaga non-pesantren Kita tentunya tidak usah pergi jauh-jauh lah Diri kita sendiri saja ketika ada waktu yang banyak Itu kita terlena dengan hanya scroll tiktok, kemudian tiduran, rebahan Sehingga waktunya terbuang dengan sia-sia Nah orang pesantren tidak begitu Mereka terbiasa memanage waktu Dan waktunya tidak terbuang dengan sia-sia Ya memang di pesantren itu ada juga waktu-waktu senggang Yang digunakan untuk santai, untuk istirahat Tetapi memang kebanyakan rata-rata Anak pesantren ketika di pesantren Mereka sudah terbiasa dengan manajemen waktu yang bagus Sehingga ini yang membuat mereka lebih siap pakai Mereka lebih siap mental Mereka lebih tidak memikirkan apa yang akan mereka dapatkan nanti ketika sudah lulus Yang penting mereka sudah siap terjun ke masyarakat Nah berikutnya adalah keberkahan Jadi ya memang indikator keberkahan itu sulit untuk didefinisikan ya Jadi memang tidak akan pernah terjelaskan Karena kata-kata berkah itu adalah sesuatu yang abstrak Ya semua orang tentunya memiliki persepsi masing-masing Memiliki perbedaan masing-masing dalam mengartikan atau mendefinisikan Yang disebut dengan berkah atau keberkahan Jadi yang disebut dengan keberkahan menurut sebagian orang Dan kebanyakan orang kan adalah berhubungan dengan keagamaan Dengan kegiatan-kegiatan religiusitas dan tokoh keagamaan Nah di pesantren itu yang namanya Kiai itu adalah sosok sentral Jadi satu komando dengan Kiai Dimana biasanya di pesantren itu banyak sekali kegiatan-kegiatan positif Yang mengandung nilai-nilai keberkahan Seperti ngaji kitab kuning itu kan dapat pahala Ya memang sih buku-buku yang lain juga dapat pahala tentunya Karena pahala itu kan adalah hal-hal yang positif Tidak harus kitab kuning Tetapi memang karena di pesantren itu selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran Kemudian banyak sekali orang-orang yang sholat tahajud, sholat malam Kemudian kegiatan-kegiatannya juga bersifat religiusitas Sehingga membentuk sebuah pola pikir positif Dan akhirnya membuat banyak sekali santri-santri yang mengharapkan keberkahan di situ Ya karena di pesantren itu adalah lembaga pendidikan Lembaga pendidikan yang bernuansa Islam Ya memang kalau kita kembali lagi kepada kata berkah tentunya banyak sekali definisinya Tetapi memang banyak masyarakat yang mengartikan keberkahan dengan hal-hal yang berbau keagamaan seperti itu Nah kemudian di pesantren itu juga pendidikan mental ataupun pengalaman mental di pesantren Tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak lulusan pesantren Ya sekali lagi pengalaman itu berbeda-beda tiap-tiap persennya Tetapi memang di pesantren itu bully, kemudian semangat, putus asa, kemudian apa lagi ya Dicerca oleh teman, dicemoh teman Banyak sekali ditemui di pesantren Lomba-lomba misalkan antarkelas, bidatu antarkelas, kaligrafi antarkelas Itu biasanya dibully Dibully habis-habisan di pesantren itu Ya dan ini ketika terjun ke masyarakat merupakan sebuah modal utama Dan ini yang tentunya tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang non pesantren Ya berikutnya lagi adalah di pesantren itu sudah terbiasa yang namanya gotong royong Ya karena mereka adalah santri yang memiliki latar belakang yang berbeda Dari keluarga yang berbeda Sehingga gotong royong di kalangan santri itu sudah sangat bisa dirasakan Rasa saudara, persaudaraan di pesantren itu sangat-sangat dijaga erat oleh mereka Ya keindahan gotong royong, makan bersama Kemudian ada satu piring Kemudian ada banyak tangan yang makan di situ Itu indah dan itu berkah Dan itu yang disebut dengan apa ya Itu adalah keindahan yang tidak ditemui di tempat-tempat lain Biasanya di tempat-tempat lain kan Jijik kek, kemudian kotor kek Tapi di pesantren tidak ya Mereka makan bersama Satu ampan itu di kerumuni oleh banyak santri Itu seru Dan itu yang disebut dengan Memang adalah esensi dari persahabatan ya seperti itu Susah senang bersama Ini jarang ditemui Ada juga sih di luar pesantren Tapi memang jarang ditemui Dan hanya di pesantren yang kebanyakan seperti itu Ya tentu kalau Anda pernah mondok Anda pernah nyantri Pernah jadi santri Anda pasti pernah mengalami hal yang seperti itu Ya kiriman telat Pinjam duit Kemudian nanti pinjam rokok Kemudian rokoknya nanti di Istilahnya join Satu sama lain Bahkan rokoknya bertiga Itu memang ada di pesantren seperti itu Dan memang rasa gotong royong Kemudian rasa saling memiliki di pesantren Sangat tinggi Sehingga inilah yang membuat Para santri-santri itu Kebanyakan mereka siap secara mental Siap secara pikiran ketika terjun ke masyarakat Dan yang terakhir nih Poin yang sangat penting dari pembahasan video ini adalah Di pesantren itu sudah ditanamkan Yang namanya entrepreneurship Ya atau usaha Usaha secara mandiri Jadi di pesantren Banyak sekali mereka-mereka yang lulusan pesantren kan Mereka enggak Enggak begitu Enggak begitu memikirkan karirnya apa Yang penting mereka bisa makan Yang penting mereka bisa hidup Dan mereka bisa mencukupi keluarganya ketika sudah berkeluarga Anaknya, istrinya Yang penting seperti itu Tidak terlalu buluk-buluk untuk melakukan Karirnya, untuk mengembangkan karirnya Terserah Yang penting mereka bisa makan dan halal Ya jadi banyak sekali kita temui Di lulusan pesantren Mereka buka toko kelontong Mereka jualan Rujak Mereka jualan nasi Yang penting halal Dan tentunya mereka memiliki mental yang bagus Ya mereka tidak malu Walaupun lulusan pesantren Mereka tidak cengeng Ya beda halnya dengan lulusan non-pesantren Saya tidak mengatakan semua Tetapi memang rata-rata seperti itu Ya mereka terlalu cengeng Terlalu gengsi Kemudian terlalu ekspektasi tinggi Tapi anak pesantren tidak seperti itu Sehingga mental mereka benar-benar siap Dan memang mereka memiliki Jiwa entrepreneurship sejak dari pesantren Nah ini yang jarang ditemui di lulusan non-pesantren Ya sehingga ketika Kita komparasikan antara Output lulusan pesantren dan non-pesantren Ya tentunya akan sangat kontras Ya sekali lagi saya tidak mengatakan semua Tetapi memang rata-rata seperti itu Dan coba analisis Banyak sekali lulusan pesantren Yang tidak terlalu memikirkan bagaimana karir mereka Ya mereka hanya hidup apa adanya Ya dan mereka tentunya tidak cengeng Seperti itu Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Dan memberikan gambaran kepada kita semua Kalau misalkan ada keterangan yang kurang lengkap Ataupun ada kalimat yang salah Silahkan dikoreksi di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh